Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Dengan bulan yang mulia Bulan yang penuh keberkahan Yaitu bulan Ramadan Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa yang berbahagia Menyambut kedatangan bulan Ramadan Maka Allah mengharamkan jasadnya Dari api neraka Ramadan secara bahasa Artinya adalah panas Sebagian ulama mengatakan Bahwa bulan Ramadan adalah Bulan pembakaran dosa Kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan Dianjurkan oleh Allah Tepatnya pada bulan Syakban Pada tahun ke-2 Hijriah Di bulan Ramadan Di tahun ke-2 Hijriah inilah Rasulullah bersama para sahabat Melaksanakan puasa Ramadan yang pertama Pada tanggal 17 Ramadan Di tahun ke-2 Hijriah ini Terjadi satu perang besar Yang itu perang badar Ketika kaum muslimin yang jumlahnya Hanya 315 orang Melawan kaum kafir kurais Yang jumlahnya 3 kali lipat Yaitu sekitar seribuan orang Tapi alhamdulillah Kaum muslimin mendapatkan Kemenangan di perang badar ini Atas izin dan pertolongan Allah s.w.t Kaitan bulan Ramadan Sebagai bulan perjuangan Ada satu si roh yang mengatakan bahwa Ketika para sahabat Rasulullah Mereka baru kembali dari medan badar Kemudian Rasulullah berkata Roja'na minal jihadil asgor ila jihadil akbar Kita ini baru kembali dari perang kecil Menuju kepada perang yang besar Kemudian sebagian sahabat berkata Bukankah perang badar ini adalah Perang yang besar wahai Rasulullah Apakah ada peperangan yang lebih besar Dari perang badar ini Kemudian Rasulullah menjawab Ya ada Yaitu jihadil nafsi Perang melawan hawa nafsu Yang ada di dalam diri kita masing-masing Hujatul Islam Al-Imam Gozali mengatakan bahwa Nafsu di dalam diri manusia Itu ada 3 bagian Yang pertama adalah Nafsu ammaruh bisu Inna nafsa la'amma ratum bisu Illa ma rohimah rabbi Apa itu nafsu ammaruh bisu? Yaitu nafsu yang selalu mengajak manusia Untuk selalu berbuat keji Berbuat yang fujur Dan berbuat dosa kepada Allah SWT Yang kedua yaitu Nafsu lawwamah Wa la uksimu bin nafsil lawwamah Apa itu nafsu lawwamah? Sebagian ulama mengatakan bahwa Nafsu lawwamah adalah Nafsu yang maju mundur Suatu ketika manusia itu berbuat baik Tapi di hari lain dia bisa berbuat dosa Kemudian dia berbuat dosa lagi Kemudian lagi dia bisa berbuat lagi Ini yang disebut dengan Nafsu lawwamah Yang ketiga yaitu Nafsu mutmainah Apa itu nafsu mutmainah? Yaitu nafsu yang selalu mengajak hamba Allah Untuk selalu taat Beribadah kepada Allah Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi segala larangannya Allah Oleh karena itu Di dalam bulan Ramadan Kita bukan hanya sekedar menahan Rasa lapar dan haus saja Akan tapi yang lebih terpenting adalah Kita berusaha untuk berjuang Melawan hawa nafsu yang ada Di dalam diri kita masing-masing Semoga kita termasuk dari orang-orang Yang ikhlas dalam menjalankan kuasa Ramadan Kiranya Allah selalu meridui Apa yang kita kerjakan Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh